Halo guys kembali lagi bersama saya di Antus Channel Baik kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengatasi perangkat Android yang lambat loading atau berat ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi dalam perangkat kita Seperti mengupload foto atau mengupload video yang kadang tidak bisa atau ada peringatan-peringatan atau notification dalam aplikasi tersebut Baik sebelum saya melanjutkan tutorial ini Saya ingin teman-teman mendukung channel ini dengan cara like, komen, share video ini Dan tentunya jangan lupa subscribe teman-teman Oke langsung saja teman-teman Langkah yang pertama adalah kita masuk ke bagian pengaturan Nah ketika sudah masuk di bagian pengaturan teman-teman bisa mengklik di pengaturan lainnya Di sini teman-teman bisa mengklik lagi di bagian pengelola aplikasi Oke menunggu sampai loading Selesai Oke sudah Nah teman-teman bisa perhatikan di sini Di sini ada beberapa aplikasi-aplikasi Yang ada pada perangkat saya Pada tutorial saya sebelumnya Saya sudah memberikan tutorial cara mengatasi kamera Y91C Yang bermasalah atau tidak berfungsi Nah ini juga tutorial hampir sama Jika teman-teman mengalami masalah seperti itu Ya Teman-teman bisa klik di salah satu aplikasi yang ada di sini Ya Contohnya saya mengklik di kamera Oke Di sini teman-teman Saya menganggap aplikasi kamera saya bermasalah Seperti pada tutorial saya sebelumnya Yaitu Tidak berfungsi kamera bagian belakang Nah sehingga teman-teman bisa Lanjut klik di bagian penyimpanan Di sini teman-teman bagian penyimpanan Di bagian data dan bagian chat ini Teman-teman bisa hapus Hapus data Kemudian bagian chatnya dengan sendirinya terhapus teman-teman Nah ini Jika teman-teman tidak memiliki aplikasi terlalu banyak Yang menyimpan data sampah Maka otomatis akan Dengan sendirinya Dan dengan mudah untuk berfungsi kembali kameranya Tetapi jika masih ada sampah yang tersimpan Atau terlalu banyak sampah di dalam aplikasi kamera Dan juga aplikasi-aplikasi lain yang ada di perangkat teman-teman Maka tentunya akan melakukan Kita akan melakukan proses-proses selanjutnya Atau tidak langsung kembali berfungsi secara normal kameranya teman-teman Sehingga teman-teman di sini bisa kembali Kemudian klik ulang di bagian penyimpanan Di sini terlihat chatnya sudah terhapus Sudah tidak ada Tetapi masih terlihat di bagian datanya teman-teman Kita bisa klik kembali di bagian data Kita hapus Ini terlihat nol teman-teman Tetapi masih saja belum bisa berfungsi kembali kamera Atau tidak berfungsi aplikasi kameranya Maka teman-teman bisa klik kembali Di bagian penyimpanan Hapus data Nah langkah ini bisa kita lakukan secara berulang kali teman-teman Sampai kita menganggap Bagian sampah pada penyimpanan ini terhapus Nah Jika teman-teman sudah melakukan ini secara berulang kali teman-teman Tetapi masih juga Merasa berat Atau aplikasi-aplikasi yang ada di Android ini masih berat Lampat loading teman-teman Atau loadingnya terlalu lama Teman-teman bisa buka di beberapa aplikasi-aplikasi yang ada di sini Ya Teman-teman melakukan langkah yang sama Ya hapus data Kemudian Bagian chestnya juga ya Teman-teman bisa memilih Secara sharing Teman-teman bisa sharing Datanya di sini Atau bisa Pilih aplikasi-aplikasi yang ada di Android teman-teman Bisa dihapus tanpa harus Kita Melakukan Instalasi Instalasi kembali Seperti Android pada awalnya Jadi di sini langsung kita menggunakan dengan cara ini itu sangat mudah teman-teman Dan tanpa harus Menghilangkan data-data yang sudah ada di Android kita teman-teman Cukup kita menghapus Bagian data Karena Di sini masih tersimpan banyak sampah Sampah atau Sampah-sampah ini Masih terdeteksi Di bagian file penyimpanan pada Aplikasi di dalam perangkat kita teman-teman Nah seperti ini Ya teman-teman bisa Menggunakan secara Acak atau Bisa memilih aplikasi-aplikasi Yang ada di Android teman-teman Untuk bisa menghapus datanya Langkah ini bisa dilakukan secara berulang kali Sampai Bisa berfungsi kembali Kamera bagian belakang dan bagian depannya Nah Tutorial ini teman-teman juga membantu Perangkat teman-teman Yang jika disitu Teman-teman merasa Perangkatnya terlalu berat Atau Loadingnya terlalu lama Maka Cara ini juga bisa membantu teman-teman Kita Buka seperti tadi Dan juga bisa Menggunakan cara yang kedua Yaitu Buka di bagian Pengelola file Kemudian Pilih file lokal Dan lihat disini teman-teman Nah ada beberapa Aplikasi sampah Yang menyimpan beberapa item-item Sampah Seperti dokumen Nah ini jika teman-teman Menganggap tidak terpakai Maka teman-teman bisa hapus disini Nah Kemudian teman-teman bisa Pilih di Aplikasi lain Yang banyak item Ya Seperti ini Audio Nah ini kita bisa hapus teman-teman Karena Saya anggap Tidak Terpakai lagi Oke Ini project 24 Ini sampah semua teman-teman Ini tidak dapat dibuka Sehingga kita bisa Menghapusnya Secara Berurutan seperti ini teman-teman Nah ini file sampah Yang ada di Aplikasi Kalian Sorry Aplikasi Yang ada disini Oke saya bisa hapus Nah Ini teman-teman Ketika sudah Selesai Atau Teman-teman sudah bisa memilih Beberapa Item disini Yang Dihapus Nah teman-teman bisa kembali Kembali ke Menu awal atau Ke menu utamanya Kemudian Teman-teman bisa Lihat kembali Di Bagian kameranya Teman-teman Apakah Masih Bisa di operasi Atau tidak Teman-teman Nah jika seperti ini Teman-teman Ada notification Masuk seperti ini Teman-teman Klik setuju Oke Nah dengan ini Teman-teman Kita Bisa Menggunakan Kembali Atau Kamera bagian belakangnya Sudah bisa berfungsi Kembali Teman-teman Nah ini Bagian depan Kamera bagian depan Teman-teman Kita aktifkan Kamera bagian belakangnya Oke teman-teman Ini Sudah terlihat Kembali Ya Kamera depannya Juga sudah bisa Kamera bagian belakangnya Juga sudah bisa Videonya juga Sudah bisa Teman-teman Oke Seperti itu Teman-teman Jika Masih Belum bisa Teman-teman Bisa dapat Mengklik Tombol Lock bagian Kanan Pada Android Teman-teman Ya klik Dan tahan Seperti ini Akan muncul Seperti ini Nah Ketika muncul Seperti ini Teman-teman Bisa memilih Bot ulang Bisa teman-teman Klik bot ulang Menunggu Sampai Menyalah kembali Dan teman-teman Bisa coba Kamera bagian belakangnya Oke Seperti itu Teman-teman Jadi Itu saja Tutorial Singkat Sekaligus Menjawab pertanyaan-pertanyaan Teman-teman Pada tutorial saya Sebelumnya Jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara Like Comment Share Jika Bermanfaat Dan tentunya Jangan lupa Subscribe Oke Terima kasih Semoga Bermanfaat Bermanfaat Semoga Jangan lupa Bermanfaat Menunggu